Kita pahami ya, speker ini akan jebol Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras Nah, disini, saya mau ngasih tau Salah satu penyebab speker bisa jebol Oke, sebelum kita lanjut, ya Kita cek dulu ya, disini Oke, kita coba nyalakan disini ya Nah, teman-teman, sudah menyala ya Kita coba naikkan volume-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman Teman-teman bisa dengar sendiri lah ya Kurang lebihnya seperti itu Suara speker ini Dan apa penyebabnya? Oke, kita kasih tau ya disini Setelah kita teliti, speker ini Berdaya 50W Satu bijinya ya Satu bijinya ya Jika dua, itu sekitar 100W Dan powernya ini Power kecil ya Power kecil ya Disini kita menggunakan power 5A Setelah kita rumuskan ya PDC dikali ampere Power ini bisa mengeluarkan sekitar 250W Sedangkan Speker ini sekitar 100W Jika menggunakan 100W Jika menggunakan power ini Dan spekernya 100W Otomatis Speker ini akan jebol Kurang lebihnya seperti itu lah ya Sebenarnya tadi Saya Jackson ya Sekitar 5 menitan ya Kurang lebihnya Dengan volume digeber ya Pol ya Setelah 5 menitan Speker ini Berakibat Suaranya seperti itu Alias jebol ya Teman-teman bisa denger sendiri lah ya Suaranya Dan gimana Untuk solusinya Nah Teman-teman Kita bagikan ya Disini Solusinya Supaya Speker tidak jebol Dengan Berdaya Watt kecil Walaupun Powernya Lebih besar Wattnya Oke Disini kita pahami ya Jika spekernya Watt berdaya kecil ya Disini Untuk volume disini ya Setengahnya Saja Jangan Pol Ya Gunakan setengah Ya Disini Volume nya Jangan dipaksa Mengikuti Mengikuti Watt Power Jika Spekernya disini Wattnya Lebih kecil Dibandingkan Powernya Nah Teman-teman Jadi Seperti Seperti Itulah ya Intinya Oke Kita Dengar lagi Dicek ya Dicek ya Dicek ya Nah Teman-teman Jadi Seperti itulah ya Penyebab Dan Solusi Untuk spekernya Supaya tidak Jempol Oke Itu Aja Videonya Semoga ada Mampatnya Dan jika Teman-teman Yang mau bertanya Silahkan Tulis Di kolom komentar ya Oke Terima kasih